Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Media sosial sudah ada dari zaman aku lahir Mulai dari facebook, twitter, youtube, dan sekarang instagram Semua itu tidak pernah lepas dari kehidupanku Karena apa? Karena media sosial itu jadi tempat pelarian yang paling ampuh Buat kita dalam kondisi apapun Media sosial bisa kita buat apa aja Bahkan menceritakan perasaan kita tanpa memposting sesuatu Media sosial bisa paham apa yang kita butuhkan saat itu Serasa mereka tahu apa yang kita rasakan Dari banyaknya jurnal yang ditemukan Ada tiga dampak negatif media sosial yang sering kita rasakan Satu menurunnya kepekaan kita terhadap sekitar Dua kurangnya konsentrasi dalam pekerjaan Dan ketiga adalah kurangnya waktu dalam istirahat Tanpa kita sadari Semua itu terjadi dan berdampak di kehidupan kita Karena kita terlalu menikmati media sosial tersebut Tapi kita bakal bahas satu dampak yang sangat dekat dengan kita di kehidupan maya atau nyata kita Yaitu sifat diskriminasi Di kehidupan sehari-hari kita merasakan yang namanya diskriminasi Dari orang tua yang lebih sayang dengan kakak atau adik Tidak mendapatkan perhatian yang sama dari seorang guru Karena kita dicapurang dari murid lain Persangka yang kurang baik hanya karena perbedaan Atau komentar sarkas dan rasis yang selalu ada Setiap kita main medsos Semua yang ada di medsos mengajarkan dan mempengaruhi mindset kita Kita layaknya manusia memiliki kecenderungan untuk bersifat diskriminatif Kita tidak terbiasa dengan orang yang berada di luar zona kita alias berbeda Wajar aja Kita mengecap sesuatu yang tidak berada dalam zona kita Karena kita tidak mengerti zona mereka Lalu apa dong poinnya? Ketika kita mengecap sesuatu Ada dua sisi yang dihasilkan Pandangan negatif dan pandangan positif Secara umum Memang manusia akan mengecap seseorang secara negatif Karena adanya dukungan lingkungan yang membiasakan kita Untuk mengecap sesuatu dengan negatif Sesimpel kalian mengecap warung di pinggir jalan Masakannya kurang bersih Ya itulah mindset kita Mindset yang terbentuk oleh lingkungan sekitar kita Dengan adik media sosial Semua itu bisa diperburuk Kurang sopanya jari-jari orang yang terbiasa mengomentari sebuah postingan Tanpa kita sadari juga membiasakan kita untuk melakukan yang sama Mungkin memang tidak sama persis mengomentari seperti mereka Tapi sering terjadi juga kita ngerasani dalam hati postingan yang kita lihat Ada cara yang sangat efektif untuk mengatasi dampak-dampak tadi Dengan cara red media sosial Hah? Red media sosial? Ya Memang tidak efektif Tapi Itulah yang bisa kita lakukan untuk benar-benar merasakan dampak-dampak tadi Dengan kita melakukan red media sosial Kita juga tahu apakah kita fear of missing out Alias takut ketinggalan berita dan tren Tapi apa artinya kalau kita memberhentikan produksi suatu barang Jika sebenarnya bisa memperbaiki kualitas produksi Inilah yang mungkin menjadi tugas kita bersama untuk Melakukan progres masyarakat untuk EVO Berusaha untuk berhenti mengecap orang dalam satu ketipuan mata Coba dulu kita berpikir secara objektif Karena apa yang ada di dalam pikiran kita tidak selalu benar Perbanyak wawasan kita dan perkumpulan kita Adaptasi tidak bisa berjalan hanya dengan satu orang di antara seribu orang lainnya Yang artinya kita perlu untuk sadari bersama bahwa kalian Sama-sama perlu adaptasi sama lingkungan Dan lingkungan perlu untuk adaptasi dengan kalian Begitu juga dengan perubahan Walaupun begitu kita semua juga harus menerima sesuatu yang berat Yaitu bahwa memang diskriminasi tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita Dalam waktu lama ataupun singkat Tapi masa kalian tidak mau untuk push the boundaries untuk kehidupan kita yang lebih baik Kita ini semua kan manusia Sama-sama manusia Masa kita mau dibedakan sendiri oleh seorang manusia Open your mind Dan selamat berpikir Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati